Intro Halo teman-teman sobat tenag semuanya Kali ini Kang Rai lagi di kandang DOE ya teman-teman Dimana Kang Rai kali ini akan review Untuk mesin tetas manual kapasitas 100 butir Dimana Kang Rai memesan penetasan telur Di wilayah Kang Rai sendiri ya teman-teman Nah ini bisa dilihat Lokasinya sama Lembian Magetan Cuma beda desa saja Ini lambangnya ayam karena ini yang pemilik mesin tetas ini Ini sudah lama sekali produksi mesin tetas Namun fokus di penetasan telur ayam Ini kurang lebih kemarin itu sharing-sharing Beliau itu sudah 5 tahun lebih Dalam berkecinampungan di dunia penetasan telur Ada telur entok, telur ayam, telur puyuh, dan lain sebagainya Jadi teman-teman nanti yang mau pesen Silahkan hubungi Kang Rai saja Nanti Kang Rai bantu Untuk sementara Kang Rai beli di kapasitas 100 Dengan mesin tetas yang manual teman-teman Full manual terlebih dahulu Karena untuk yang full otomatis Kang Rai belum ada dana teman-teman Kita pelajari terlebih dahulu Nanti untuk kedepannya next Pasti kita akan berikan tips-tips Bagaimana penetasan telur entok di mesin tetas Kondisinya masih baru Dan alhamdulillah barangnya juga bagus ya teman-teman Ini kapasitas 100 butir Kemarin Kang Rai baru beli termometer kayu teman-teman Termometer kayu merek Nah ini Bisa dilihat sendiri Dari Ponorogo teman-teman Karena belum ada Itu kapasitas 100 manual ini Cuma dari Termostat digital Lampu Dan mesinnya inilah Di luar itu Beli sendiri teman-teman Dan alhamdulillah insya Allah berfungsi dengan baik Nanti kita next ke depannya Akan review bagaimana hasilnya Jadi kita pelajari terlebih dahulu Bagaimana caranya dan metodenya Nanti kalau kita sudah paham Kita sudah mahir Nanti kita akan buat konten Ini untuk sementara ya teman-teman Kita menggunakan Suhu terendah itu 37 37 Nanti ini kalau 37,0 Sudah nyala lampunya Kita bisa lihat teman-teman 37,2 Nah kita tunggu sebentar Agar teman-teman bisa melihat ya Bagaimana untuk suhunya Untuk telur entok Kita menggunakan 37,0 Itu paling rendah teman-teman Paling rendah Ini nanti akan lampunya menyala Nah otomatis menyala 37,0 Nanti kalau sudah 37,8 Ini lampunya mati kembali Jadi seperti itu teman-teman Termostat digital ini berfungsi untuk memotong arus Memotong arus Bulam lampu yang ada di dalam ruangan mesin tetas Ini ada tiga ya teman-teman Ada tiga bulam lampunya Dan kabel itu Itu sensor ya teman-teman Bukan kabel Itu sensor Dari termostat ini Ini termostat Termometer kayunya Tang rektar sini Ini buat uji coba teman-teman Ada telur rambun Entok rambun Dan ini telur entok jumbo Untuk wadah airnya Kita menggunakan dua Karena kapasitas 100 ya teman-teman Lumayan nanti kalau banyak Ini bisa Stabil lah Dan untuk lampu yang tengah itu teman-teman Lampu yang tengah itu Buat pendukung saja Sebenarnya Dua bulam lampu saja itu sudah cukup Namun Agar stabil Karena di daerah kangroi ini Cuacanya itu sangat Sulit sekali diprediksi Apalagi waktu pagi Dan kondisinya mesin tetas kangroi Itu ada di luar Di luar ruangan teman-teman Seharusnya bisa ditaruh Di dalam ruangan Atau di dapur Atau di mana Ruangan khusus lah Yang di mana itu Seharusnya tidak di Luar ruangan seperti ini Karena nanti Untuk masalah suhunya itu Sulit untuk kita atur teman-teman Ini masih uji coba ya teman-teman Nah seperti ini Kondisinya Kapasitas 100 Jadi Ini Menyediakan teman-teman Teman kangroi ini Menyediakan Dari Manual Semi otomatis Sampai full otomatis Jadi sudah lengkap lah intinya Sudah berpengalaman Kirim-kirim ke seluruh Indonesia Jadi teman-teman Yang mau order Silahkan saja ya teman-teman Kondisinya masih baru Seperti ini Bisa dilihat penampakannya Nah Dia maaf Kopi kangroi Baru habis kopi teman-teman Nah ini dia Itu dia teman-teman Semoga Nanti ke depannya Kita bisa sharing-sharing Tentang Pertanakan entok Yang Bagaimana kita mengikuti jaman Menggunakan metode modern Menggunakan mesin tetas Kita pelajari terlebih dahulu Ini ada sepasang Nah sepasang peci teman-teman Kita bisa lihat Habis mandi teman-teman Nah Habis mandi Tentang jumbo Sepasang Ini indukannya Indukannya ini pejantannya Ada satu pasang Monggo yang mau Butuh Calon indukan Ini sudah produksi satu kali teman-teman Juga ready untuk anakannya Usia 14 hari Nah ini dia Usia 14 hari Ada 10 hekor Kemarin itu sudah di boxing Namun belum jadi teman-teman Jadi Buat teman-teman Para subscriber Secepatnya saja Karena nanti Keburu di bungkus yang lain Kondisi sehat-sehat semua pastinya Nah bisa dilihat Usia 14 hari Atau 2 minggu ya teman-teman Kurang lebih 2 minggu Nah ada 10 hekor Kemarin itu masih kecil Sekarang sudah besar-besar Sekali teman-teman Nah bisa dilihat Untuk jantan betinnya Masih prediksi ya teman-teman Langsung saja Diborong 10 hekor saja Nah ini dia Calon pejantan kangkroy Next Kita mau perbanyak Dari pejantan Bungu hitam Untuk indukannya Sementara ini masih mengeram teman-teman Di kandang indukan Masih bersama Pacek kangkroy yang grid A Nanti segera aja order Untuk DOE nya Sebentar lagi lah Ini juga sepasang Itu dia ya teman-teman Kita Hari ini Review Mesin tetas Kapasitas 100 Dengan Metode manual Masih manual teman-teman Itu dia Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Salam edukasi Salam inspirasi Kangkroy ofisial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih